aku hapus fotonya, aku hapus kontaknya, tetap saja aku tak bisa aku sedang cinta-cintanya, aku sayang-sayangkan, apalagi karimu nah, udah disini, waduh balik lagi di Tom & Stol kita punya bintang tamu spesial kali ini, langsung aja gue sebutin namanya bintang tamu waduh gawak, ga berani gue ngomongnya ada Dodo Shinjo gimana bro? lagi sibuk apa? sibuk apa ya? sebenernya ga sibuk sih, tapi sos sibuk aja sih jadi, lama banget pengen main kesini, akhirnya tersampai juga main kesini nah itu dia nih, ini udah berapa lama gue hubungin waduh jadwalnya bro padet, apa nih padet sih merayap gitu kan padet banget pak jalan trai bogor ya kalo sendiri kalo maghrib ya coba boleh dikenalin namanya? gue Dodo Shinjo gue sebagai disini, sebagai apa ya sebagai tamu sekaligus repotin juga disini dan seneng bisa main disini kalo ga salah, gue ini vokalisnya band yang namanya Shinjo kalo ga salah instagramnya sendiri apa? instagramnya, gue baru bikin kemaren sore hahaha apa tuh namanya tuh? instagram gue namanya jadi kalian bisa gue langsung callback pokoknya tuh, dengerin tuh tulisannya oke di follow ya kalo instagram bandnya apa? nah kalo bandnya namanya Shinjo Indonesia sambung tuh ya nah itu juga boleh tuh di follow terus di kepoin dah tuh kegiatannya manggungnya dimana dia denger-dengar kan padet banget tuh ya kan? Shinjo itu ya gak? dan mas Eski ini salah satu orang yang salah satu ke salah dua nih orang yang sangat berpengaruh di setiap manggungnya Shinjo karena CS gue ini men CS gue ini yang bantuin gebuk drumnya disini pukulannya bikin jantung wanita dipikser hahaha bisa aja iyaa oke terus kan sekarang lagi sibuk manggung-manggung pastinya ya iya alhamdulillah nah denger-dengar Shinjo band itu ngeluarin single tuh tadi perasaan denger-dengar tuh apa nih barusan mainin tuh dikit-dikit kayaknya aduh lagi kangen apa itu? judulnya apa sih itu? judulnya itu sedang sekarang dengernya bang ku hapus fotonya ku hapus kontraknya tetap saja aku tak bisa wah sedang sekangen-kangennya berarti apa yang menceritakan tentang? kangen yang akut banget waduh sedang sekangen-kangennya wah itu kangen aja udah kangen apalagi sekangen-kangen itu ya akut banget berarti gue seneng banget sedang sekangen-kangennya udah sampe Jakarta Timur loh wih sebelumnya? sebelumnya di selatan doang oke sedang sekangen-kangennya itu menceritakan tentang seseorang yang sedang sekangen-kangennya apa ya? boleh kangen pacar apa-apa gitu sebenernya apa ya? lagu itu ceritanya kayak kita ini dikasih dikasih harapan dikasih ayo maju dong dapetin gue dong gitu diseru untuk maju dikasih sinyal manis dikasih lampu hijau gitu kan tapi ketika kita udah berjuang di tengah perjuangan kita sama gebetan kita kita udah mulai jalan gitu kan di tengah perjalanan dia baru bilang tapi gue masih punya orang nih gitu waduh jadi PHP-PHP? iya jadi ibarat kayak makan duriannya itu sekulit-kulit aduh ya gitu durian tajem ya hahaha diseru untuk maju diseru untuk berjuang tapi iya lagi trending kan oh ya begitulah durian gimana sih ya dalamnya mulus tapi luarnya tuh berduri jadi pesennya kalo dia punya pasangan tolong deh jangan ngasih harapan orang lain jangan jangan nge-PHPin orang harus setia ya harus setia harus dijaga pasangan mau jelek mau apa itu pilihan lu kok itu quotesnya dari Shinjo Dodo Dodo Shinjo kalau jelek itu relatif cantik itu relatif jadi mau apapun yang masih punya lu tahanin pertahanin gitu tuh lu inget selalu cara mendapetinnya itu pasti susah kan ada perjuangan gitu jadi lu jangan gampang buang yang lama gitu ah itu dia bagus sekali iya kan tentang lagu itu nah itu ciptaan siapa? ciptaan terus jago juga baru masuk studio disini sih gua kerasa jago nyanyi hahaha dapet dingin iya iya boleh juga boleh boleh nah itu kan terus waktu dekat ini Shinjo sendiri manggung dimana? kebetulan karena ini lagi promo kita lagi banyak manggung di banyak mall-mall oh gitu oke kita lagi mau manggung deket-deket ini di kemarin abis manggung sama lu lho pak di mana itu pak? oh siapa? di kemarin abis manggung sama pak ya? oh iya di Bekasi dan nanti kita ada jadwal terdekat di Cibubur wih lu harus siap-siap lu pak lu harus kosongin semua jadwal sama-sama padetnya untuk berhasil Shinjo pak siap-siap mantap jadi beliau ini harus mengisi kekosongan Shinjo jadi harus mengorbankan jadwalnya bisa di cek juga tuh manggung Shinjo kemarin di channel gua juga ada tuh ya kan? harus nonton Shinjo Band ya kan? gua keren tuh disitu kenapa apa ini? iya 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 dan waktu terdekat ini bakalan manggung juga di daerah Cibubur lah daerah Cibubur Jakarta Timur Jakarta Timur lagi cinta-cintanya nih ke timur wih nongkrolnya di selatan mulu jadi nih ke timur pertanyaan selanjutnya nih ya banyak juga nih pertanyaan sebenernya gua nyiapin pertanyaan ini udah lebih dari bulan-bulan yang lalu soalnya Doi kan sibuknya waduh jadwalnya suruh kesini aja hahaha bukan main ya gak? oke Mas Do nih? bukan toples-toples ya yaaah jenjang di sebelah dong hahaha gak enak jadi pokoknya kita lawan toples ya hahaha kalo ini kan lagi dari level baru ini kita ngeluarin single-single nanti dikemasnya jadi album jadi kita prepare album oh berarti single-single dulu dikeluarin nanti kalo udah jadi banyak baru album nah itu dia budayakan menabung budayakan menabung iyaaah budayakan puasa iyaah itu bagus kok oh iya bagus si tiar itu harus ada puasanya itu dengerin tuh iyaah harus ada puasanya harus ada puasanya tuh iyaah senen kaki iyaah buka lah nanti kayak kemakan kalo minum tidur tipes jeneng dan proyek kedepannya itu proyek kedepannya masih itu terus kebetulan si Joe lagi apa ya lagi bikin apa youtube juga oh iya boleh dong diiniin kasih tau apa nama youtube channelnya untuk si Joe dari kemarin itu sebenernya semua youtube atau segala macem itu udah di diurus sama kantor itu kan tapi si Joe Nesia jadi punya keluarga namanya si Joe Nesia fans fans mereka itu deket banget jadi kayak keluarga iya fans atau keluarga dekat si Joe Nesia si Joe Nesia untuk para si Joe Nesia nih youtube akun youtubenya apa awalnya kita gak mau bikin gak udah deh kita setiap klang klang kita paling share di instagram tapi mereka selalu dm selalu apa nanyain akhirnya kak bikin talk dong tentang kegiatan Shinjo hari-hari Shinjo kayak apa nih kita bikin namanya SOS story of Shinjo oh story of Shinjo nah itu bisa cek di 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 youtube nya dodo Shinjo nah di youtube channelnya dodo Shinjo kalo mau tentang tau bandnya di Shinjo band official tapi kalo hari-harinya anak-anak di dodo Shinjo berarti ada dua ya ada dua yang yang khusus buat bandnya lengkap banget tentang bandnya kalo bandnya di Shinjo band official disitu ada lagu SS kata di nah itu bisa di cek ya video clip berarti udah ada oh udah ada dong wow udah ada tuh sebelum ada youtube Shinjo band official video clipnya sudah ada nah itu bisa di cek tuh actingnya mas do ini ya gak actingnya iya acting mau kali juga ya kan ada dua bisa di cek ya gak iya oke jangan lupa subscribe juga dong wah penting karena gue bakal subscribe balik gue bakal subscribe nah dengerin tuh yang subscribe tadi ini Dodo Dodo Shinjo gue bakal subscribe balik channel lo caranya komen dibawahnya nah langsung mampir ya gitu juga harus channel ini harus lo subscribe itu lebih penting iya itu lebih penting itu lebih penting di channel he is kaya iya 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 harus di subscribe ya pancengnya lain kenceng nah itu lebih penting penting banget jadi biar kita upload video baru udah notifnya langsung keluar stop ini kalo nonton sampe kelar lo please yaa jadi jangan langsung cabut yaa kelar gue belum kelar iya tau udah ada yang mau iya lu mau mau cabutnya ntar sabar ntar lagi kelar kok bisa kelarin karena gue mau bagi tips disini tips nahan lapar nah ngomong-ngomong tips nih ya nah kan mas Dodo ini kan seorang vokalis Pasti punya tips dong untuk menjaga suaranya agar tetap fit di panggung gitu kan Biasanya kan ada vokalis yang kalau nyanyi satu lagu atau dua lagu masih aman Tiga lagu misalkan ya kan, tiga lagu empat lagu dan mulai kecapean Nah tips supaya stamina nya Satu lagu meninggal Jangan sampe Ya maksudnya tips supaya stamina nya di panggung vokalnya itu gak cepet Capek Yang pasti olahraga sih pak Haa olahraga Karena gak ada yang namanya olahraga itu merugikan gitu kan ya Tuh Jadi tetep olahraga dan jangan banyak begadang Ini kayak gua nih matanya hitam banget nih Jadi gua kebanyakan begadang men sebenernya jangan, jangan tiru adegan konyol gua men Gua pengen merubah juga Yang pertama lu harus olahraga Ya Walaupun hanya lari lari kecil segala macem Karena tanpa olahraga lu gak akan Gak akan fresh, gak akan bisa kuat nyanyi lama gitu Kalo untuk tekniknya Ini gua ala lagu sendiri sih ala rock n roll gua Gua lesennya enggak Tips ala Dodo sendiri Oh ada deh Di Dodo Sinjo kalian bisa liat tipsnya Oh gitu Di youtube gua di Dodo Sinjo kalian bisa liat tuh tuh Gua bikin tips nyanyi rock n roll ala gua Tadi di channelnya Dodo Sinjo Gua harus nonton disitu Nonton ya Kalau gua jelasin disini lu gak nonton Kalian gak nonton ya Jadi kalian harus nonton Eh kok mau cabut jangan bentar lagi Bentar lagi men Sabar Sabar Gua belum kelar Dia mau cabut ke Dodo Sinjo Sabar Nanti abis ini kelarin dulu nontonnya Tahan dulu ya Tahan Abis itu baru kalian ke Dodo Sinjo Nah itu dia Pantengin ini dulu Cakep Hahaha Oke Jadi kita udah tau semua tuh Jadi gua udah tau gimana tipsnya Tadi barusan Pola makan juga Oh Pola makan ya Jangan sampe lapar men Gak bener 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 Terus sama makan minum juga ya pasti Iya Olahraga tadi olahraga kecilnya Seperti lari Lari juga harus penting kelari Jangan lari dari kenyataan Gak harus ke gym kok Gak harus apa Gak harus ke macam Gak harus ke apa Gua mahal nih Gua harus nge gym Gua harus fitness Gua harus apa Murang meriah Gratis itu Lari itu gratis Dan itu buat ini juga Apa Ngilani nervous kalo kita mau mangel gitu Gua harus lari-lari dulu Ntar di backstage gitu Oh stretching Gua kadang gitu pak Gua kadang kenapa gua sempet ngilang kemaren banget Gua itu nyari toilet buat lari doang Lari gitu Silahin ini dikejapin darah sama fans mana Gitu diumpetin sama yang mana Gitu ya kan Oh dia lagi Gua ngamanasa Gua ngamanasa pak Gua ngerecil Gua mungkin kan di backstage kemarin rame banget pak Bener-bener Gua lari Bener-bener Oh itu dia Aduh Aduh Iya 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 Itu tadi dia tipsnya Oke Tadi juga Gua ada tau banyak segala macem Tentang Dodo Shinjo nya sendiri Dan Shinjo nya juga sendiri Terus Sekarang Gua mau tau nih sedikit Diluar musik nih ya Diluar musik itu Apa hobinya gitu Sekarang Lagi suka apa gitu Diluar musik Diluar musik Kegiatan Ya kegiatan atau hobi gitu Maksudnya lebih hobi Kalo musik hobi juga sih Tapi Lebih ke sekarang Suatu pekerjaan lah gitu ya Project Project ya kan Diluar itulah Ya apa gitu Ada yang dikerjakan lagi? Sementara ini masih Main-main film sih pak Film-film kecil-kecil lah Wiss Acting juga acting nih Waduh Acting ga? Wah acting Ini kalo ditanyain acting men Film nih ya kan Coba kita tanya Apa? Di film apa? Atau di sinetron? Masih belajar sih pak Kalo dibilang bisa banget Belum bisa banget Masih belajar Ya kan Belajar kan sampe mampus Ya iya lah Belajar terus Belajar ga ada patasnya lah Iya dong pak Di sinetron? Salah satu Bisa disebutin gak sih? Boleh dong Di apa biar tau Di Anak Langit Di Anak Langit Stripping Anak Langit Di STV Nah tuh Bisa di ceki-ceki Di cek-cek Kalian harus nonton Terus Ada beberapa di FTV Masih putaran itu sih pak Film juga aktif? Aktif film Wah itu dia Pokoknya Mudah-mudahan Bisa berguna untuk Nusa dan Bangsa Iya Apa? Manajemen Lambung Oh iya bener lah Kalo gak gitu Gak makan Hahaha Bener-bener Cakep tuh Jadi Ya pokoknya Yang mau tau kegiatan Atau ya Dodo Shinjo ini Ngapain aja Tadi di Instagramnya dia Bisa di kepoin Di Dodo Eh Dodo Shinjo ya Dodo Shinjo Instagram pribadinya tuh Terus Dia juga punya Akun Youtube channel sendiri Dodo Shinjo juga Oh iya Pokoknya kalian Bisa ngecek Bisa ngecek Tapi harus ngecek punya Esky dulu Abis itu baru hampir Dodo Ya Udah sering Karena beliau ini yang Ajarin tentang Youtube Ya Gue gak ngerti Dia ini Ada lagi Di talk and stock Yang keberapa itu Yang berangnya Hahaha Pokoknya begitulah Oke Terus Yang terakhir ya Ya terakhir banget Kita tadi Talknya udah banyak Panjang lebar ya Ada seribu pertanyaan Gue jawabin Sekarang kita masuk ke segmen Stalking Oke Kita masuk ke segmen Stalking Nah kali ini Gue mau kepoin Apa nih Biasanya Dodo ini Biasanya Kesehariannya tuh Bawa apa gitu ya kan Coba kita tanya Bawa hati Ini ngomongin ke cowok Ini ngomongin ke cowok nih Semuanya deh Hahaha Waduh siapa tau gak sih Gak sih job ya kan Wah manggung nih Dodo kan Dari hati ke hati Baik Gitu Tapi kalo cowok gak Gak juga kali Hahaha Oke Coba kita mau kepoin Apa yang dibawa Sama Mas Dodo ini Coba Tuh Ada tuh tas tuh Hahaha Gak bisa dibuka Nah ini dia Jangan Kenapa ini Ini dia tas bingkang ya Atau Ya tas klempak bingkang Coba bisa dibuka Apa aja Bawahnya Apa Ada apa-apanya pak Bukarin Kosong Ya sehariannya apa itu Gak ada yang liat tadi Sini dia kosong Gak enak Gak apa-apa Kosong pak Buka Ada buka Apa itu Ini ada charger Nah Jadi kemana pun gue pergi Harus ada charger Penting Bener Karena ketika gue gak Gak ada charger Gak ada charger Mantilah gue ini Tapi ada handphonenya gak Gak charger-nya doang Gak charger-nya doang Gak charger-nya gue bawa handphone Iya itu juga Charger handphone Terus Apa lagi ya Buka lagi Udah pak Handphone Gue bawa handphone Oke Ada uang 10 ribu Hahaha Ini dia penting Kalau gak ada ini Gak charger Gak ada apa nih ATM pak Udah itu doang nih Udah Gue ada orang yang paling males bawa dompet pak Sebentar sebentar Ini Ini gimana Makanya begini Sudah Dia nempel aja Itu ada tempelan pak Jadi ketika gue tinggal di jalan Gue tempelin yang di kaca Oh Tapi ini Apa yang di kartu apa Itu Kartu penduduk pak Ternyata ya pak Iya Maksudnya Emang saling nempelin sih Enggak Kirain gue aneh gitu Ya kan Baru liat gue nih Maksudnya Ini kok Ada yang biasanya didompet gitu kan Nah ini ditempelin sih Enggak pak Ini sebenernya softcase hape pak Ini Oh gitu Gue bingung nih Gimana nih gimana Gimana nih gimana Enggak pak itu ATM Nempel aja sekali Oh iya 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 Tapi unik juga lah ini Bisa nih Tapi bahaya nih Hati-hati Senarinya itu patah Ntar gak bisa ngambil duit Dia kan repot Oke Gak ada isinya kok pak Gak ada isinya Bareng kali mau diisi Wah alah Rekeningnya dulu bro Gila Wah 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 Amin Oke mantap Nah kan Udah ya Nih sini gimana gitu aja ya Gue orang yang paling males bawa dompet Tadi gue liat lu abis jalan-jalan kemana gitu ya kan Iya serius gue orang yang paling males bawa dompet Jadi gue bawa Cuma seperlunya aja Perlunya aja Ini gede banget nih bawa apaan pak Apaan Lu ngapain dikasih ini Nih dia nih Ini di atasnya Hari-hari nih bawanya kayak gini nih Coba Dijelaskan Ini apa nih pak Bawa apa nih Gue adalah orang yang apa ya Nah Gue suka barang Barang import tapi yang bekas tau gak sih pak Di daerah Senen Oke oke Jadi gue mau kasih tips juga nih Buat temen-temen vokalis yang kurang pede Wah mas Tapi gue harus beli baju dulu biar keren Atau segala macem Tapi gue ada modal gak ada duit Cama men Gue juga awalnya gak Gak kayak sekarang Nah Tipsnya gue beli-beli yang murahan kayak gini men Tapi keren loh Keren Kalian tinggal cuci ulang Keren Kalian tinggal cuci ulang Tapi ini bahannya Keren Buat perfume ya tadi ya Buat perfume Lu coba tebak nih harganya berapa pak Ini buku di jaketnya Nah Buah ini keren nih kayak kulit ya Hmm Tapi bahannya kayak kulit Iya Lu coba ini tebak harganya berapa Hmm Seratus ribu Berapa men Seratus ribu Seratus ribu katanya Berapa tuh Ini 15 ribu pak Serius Serius 15 ribu serius Baru Iya pak 15 ribu pak Makanya gue suka Dateng ke senen Temen-temen yang pengen dateng Yang pengen belanja murah Itu adanya di senen Di terminal senen Makasih Tidak Besok pak Besok pak Besok gue aja ke seluruh Oke oke Wah itu Makasih Iya pak Nah ini satu lagi nih pak Gue tadi mampir sama-sama Baru sini Iya Lu mau Lu mau aja sih kayak gini Lai gue Lu pasti pas tadi di parkiran Nah itu dia Nah ini pak Wah ini keren nih Iya pak Ini aja gue berebut sama orang tadi Begitu Berapa pak coba Tadi aja mau besok Masa ini lebih mahal sih Enggak pak Ini berapa coba pak Ah Gue naikin 50 ribu Ini 12 ribu pak Hahaha 12 ribu men Lu dapetin jaket kayak gini Cuma di senen Tuh Ini 15 ribu Gak yang dolar senen Uwaduh Pake nya kayak gini men Jadi gue kerek alis ini tuh Iya Ya kan keren Keren itu gak harus mahal Nah Keren itu gak harus mahal Oh siap-siap Jadi selama ini Kalau mau perform Atau Mau cari kostum itu buat perform Biasa dibeli di sana gitu Dan gue sukanya gak ada yang nyamain Jadi ya cuma satu ya Kayak gini Satu Satu Ini impor loh Iya Jangan salah Impor nih Serius Gue gak bohong Jadi lu gak nyesel deh Jalan-jalan ke senen Kalau lu yang di daerah ya Bisa ke Jakarta Jangan lupa mampir ke senen Pasar senen ya Pasar senen Setiap hari minggu Oh adanya hari minggu aja Tadi gue aja kaget Kenapa namanya pasar senen 3 hari minggu Iya sih Iya Jadi kalo mau ke senen Pas hari minggu Iya Gitu Kenapa gak besok Besok ke senen Iya iya Enggak bahwa memang bukanya hari minggu Berantem bapanya Oke oke Iya iya Jadi jangan lupa kalo yang di daerah Selain kalian mampir ke tempatnya Mas Hesky Kalian bisa mampir ke senen Ini bukan gue mempromoin senen Gue ngasih tips doang nih Oke iya Gue ngasih tips doang biar main ke Mas Hesky Terus mampir ke senen Itu murah-murah men Keren-keren ya Murah-murah tapi gak kayak murahan Maksudnya tuh Wah gila keren ini impor men Gak nyangka gue pikir 100 ribu Tapi 15 ribu Sial Iya pak Jadi Anak-anak Sinjo kalo abis Manggung nih Ada sedikit rezeki lah pak Kita pasti Langsung Meluncur Iya Wah Tips lagi tuh Untuk nyari-nyari barang-barang yang Jeans gue nih Kamat Gue ini dapet dari Sono pak Waduh Iya 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 Desainnya tuh ada pakaian Ada semuanya Oh pelengkap pak Tadi gue aja kaget pak Ada baju yang berapa no? 5.003 5.. 5.003 loh pak Bayangin Kan biasanya 1.003 loh 5.003 men 5.003 Awalnya gue itu Dibilangin temen pak Do kalo mau cari baju di Senen Gue bingung Kalo mau cari baju di Senen Pasar ya pasar Cuma Gue mikirnya kan Kayak Apa ya pak Bro Oke jadi jangan lupa kalo kalian ke Jakarta Buat yang di daerah Kalo udah yang di Jakarta sih Pasti gampang Ke Senen lebih gampang gitu kan Kalo yang di daerah Kalo pas ke Jakarta Mau cari baju-baju murah Tapi berkualitas Jadi datang ke Senen ini bukan endorse Bukan Apa ya Bukan gue disuruh meromoin Senen Enggak cuman Gue ngasih tips aja buat Kalian Pokalis Atau yang punya band Atau kalian pengen tampil keren Atau segala macem Dengan budget minim Kalian bisa datang ke Senen Nah Jadi kan kita juga tau tuh Maksudnya Dodo Shinjo ini Cari Apa namanya Untuk Performnya Ya di Senen sana Ya kan Jadi kita tau semua kan Nah Oke Udah Banyak Kita nanya Talk udah Stalking juga barusan udah Ini bareng-barengnya Bawaannya juga udah Cuman bawaannya dikit Gak ada apa-apa Gak apa-apa Gue gak bawa apa-apa Gak apa hati Hati gue masih kosong Bawa diri aja Gak apa-apa Kali mau menemenin diri saya Ini Gak bakal kampok lah Dan nanti juga Ditunggu kedatangannya Beserta dengan peson-peson yang lainnya Sial Ada berapa orang pesonnya lainnya Ada tiga Ada tiga Berarti tinggal dua orang lagi nih ya Buna-bunaan bisa mobil disini Terimakasih banyak Kita udah disinjau Sumsai selalu Yoskai 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 Hashtag Yoskai Like, Comment, Subscribe